Untuk mencari tahu kebenaran dari video striptease yang beredar di media sosial tersebut, Salpon PP Kota Jambi langsung memanggil manajemen tempat karokenics yang menjadi ke lokasi pengambilan video. Pengambilan dilakukan untuk meminta keterangan pasti, apakah benar pengusaha hiburan tersebut telah menggelar tarian striptease. Kabin penegak peraturan daerah Satpol PP Kota Jambi, Said Faisal, mengatakan, Hingga saat ini kasus ini sudah ditangani oleh pihak Polsek Pasar, Polresta, dan Polta Jambi. Pihaknya juga akan memanggil dinas terkait untuk melakukan pengecekan perizinan, Baik izin minol, pajak hiburan, dan lainnya. Untuk sikap kita oleh karena ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, dari polis lain, Jadi untuk tindak lanjut dari pengecekan perizinan terhadap perizinan semua retribusi dan pajaknya. Akan dicek terhadap keterkaitan minol, pajak hiburannya, ya kan, dengan perizinan. Manajemen Nix Karoke yang disapa, Mamat, mengatakan, pihaknya benar telah menggelar acara Sabtu malam lalu, dengan adanya tarian setengah telanjang. Namun Mamat mengatakan bahwa pihaknya tidak mengundang penari setengah telanjang tersebut, melainkan mengundang DJ Oli Oliju asal Bali. Karena merasa tidak beres, dalam waktu 7 menit pihak Karoke Nix langsung menurunkan DJ Oli Oliju. Mamat mengaku saat ini usahanya telah disegel pihak kepolisian. Kami pihak Nix tidak menyelenggarakan striptis. Jangan salah freksi, saya pribadi yang nyuruh orang itu keluar dari nik, turun dari panggung. Nah, terus juga kita sebagai apa, yang ikut dengan undang-undang yang ada di Jambi, tempat kita pun sudah di polis lain.